Halo Minasang, di video kali ini aku akan mengeksplore sebuah villa megah yang berada tepat di puncak sebuah bukit daerah Bogor. Namun, siapa sangka, villa megah ini menyimpan sebuah kisah yang memilukan. Di mana ada seseorang yang mengakhiri hidupnya di villa ini dengan cara gantung diri. Dan kabarnya tali gantungannya masih terikat di salah satu ruangan di dalam villa ini. Selain itu, menurut keluarga sekitar, arwah korban gantung diri itu masih berada di villa ini dan kerap menampakkan wujudnya. So, ikutin aku di eksplore kali ini. Halo Minasang, kembali lagi bersama aku Eca. Sekarang aku sedang berada di suatu tempat. Tepatnya aku sedang ada di sebuah satu villa di daerah mana. Ini kayaknya aku nggak hafal dari sini. Tapi kali ini aku eksplore nggak sendirian. Aku di sini ditemenin oleh salah satu konten kreator senior. Yaitu namanya Bang Jokar Ganas. Sekarang aku mau panggil Bang Jokar. Dipersilakan. Oke, kita sudah bersama Bang Jokar. Bang, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke Bang, jadi aku kali ini bakal eksplore sama Bang Jokar. Bagi cerita sedikit nih Bang, abang kan udah pernah ke sini? Nggak, dulu ada pernah sekali saya ke sini. Di sini ada apa Bang? Di sini sebenarnya kalau penunggunya sih, ada lima penunggunya di sini ini bermacam-macam. Ada seperti bentuk gunerwo, ada seperti bentuk kuntilanak, ada seperti sosok alien juga di sini. Oh, ada sosok alien juga. Iya, dan juga ada seperti anak kecil. Anak kecil ya. Dan juga ada perempuan. Oh, ada perempuan. Yang berumuran darah dari sini. Dulu ini ceritanya gimana Bang Vila ini Bang? Katanya ada yang gantung diri ya? Ya, saya juga nggak tahu juga pasti waktu itu. Kedengar-kedengaran sih, ya gantung diri. Tapi pas saya cek waktu itu, memang benar ada yang orang bekas gantung diri di sini. Itu salah satu konten teator yang waktu ngundang kita juga di sini kemarin. Ini adalah Bogor. Bogor, ya aku. Saya tadi lupa nggak tahu kemana gitu kan. Nggak tahu tempatnya apa, ini adalah Bogor. Oh, Bogor. Iya, Bogor. Yaudah, mau menuturi gimana? Seperti apa? Yaudah, kita masuk aja kali. Kita bakal explore bareng-bareng ya Bang. Explore bareng-bareng. Nah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari undang pulang dari antar bersama orang penakut menjadi berani. Oke, langsung aja lah. Oke, teman-teman. Minasang, kita masukin jalan silahnya. Ini agak sedikit nanjak. Iya, sampai sedikit nanjak. Ada apa, Bang? Ada yang lewat? Ada yang lewat, Minasang? Ada yang lewat, Minasang? Oh, nggak, Bang. Goyang. Goyang. Itu goyang. Biasa, kalian bisa lihat itu goyang sendiri. Goyang. Hanya satu yang berdiri, yang goyang. Nggak ada angin, nggak ada apa goyang. Iya, nggak ada angin. Assalamualaikum. Biasanya besar juga ya, Bang. Ada tiga tingkat, dan disini ada hutan-hutan. Bang Jokor lagi berkomunikasi lebih dahulu. Fokuskan, agar kita aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikumussalam assalamualaikumussalam oke jalannya kita harus perhatikan ini jalannya walaikumsalam 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 oke minasan kita sudah berada di tempat di depan pintu masuk dari villa ini saya udah disambut disambut ada yang melihatin saya tadi pas disini sosoknya seperti apa tuh Bang ini sosoknya yang seperti saya bilang tadi anak kecil anak kecil ya tapi ini bukan anak kecil badannya kecil tapi sudah tua banget sudah tua ya kayaknya tadi empatnya agak sedikit creepy Assalamualaikum Oke kita mulai memasuki dan seperti kalian bisa lihat di sini lokasi vila ini nah ini vila ini katanya yang tepat gue gantung diri itu ada di atas oh ada suara kan ya suara apa itu panas panas ya ini tempat gantung dirinya itu ada di lantai dua ya ada suara kan ya Assalamualaikum yang luang kosong tertutup kita langsung di rumah mandi dan ada kasur waktu jakur ke sini rumputnya belum terlalu tinggi oh belum terlalu tinggi iya sih aku lihat dia juga aku lihat juga itu rumputnya tinggi-tinggi banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ikut ya Jokor wabarakatuh aduh training bang training ya tenang tenang ada bang Jokor ini lebih ekstrim apanya ya karena kenapa lebih ekstrim disini ada gula kenapa lebih ekstrim masuk ke lantai dua disini ada tali yang bukan itu astagfirullahaladzim 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 aduh training aku minasan bang jadi orang itu bantung diri disini bang itu bajunya itu bajunya pas baju mungkin mau naik dia gantung seperti ini dulu kali ya buat pegangan tangannya gitu ya bang buat pegang tangannya karena mau narukin leher kepalanya akhirnya dilepakin tangan ya udah langsung jatuh sumpah gila ini Wina sang kemarin itu kan ada tadi video saya sudah saya jelasin itu kemarin ini ini adalah seorang bang merinding banget ini disini ada ada yang pinggir gitu bang hey astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim yang merinding saya juga merinding tuh iya tuh astagfirullahaladzim aduh kalau aku udah agak gitu pusing aduh 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 salam kita coba ke lantai tiganya kita coba ke lantai tiganya ya nah ini banyak banget konten-konten reaktor yang kita mendatangi tempat ini satu nya itu konten reaktor seperti di Pranaleu yang sudah datang disini tapi memang tempat ini sangat angker karena satu-satunya yang ada di atas bukit bukit ya iya nanti kakakak nanti kakakak nanti kakakak nanti kakakak nanti kakakak jadi vila ini cukup besar Minasang sampai banyak kamarnya disini dan kita bakal cek ke lantai tiganya kita bakal lihat Assalamualaikum sana ada kamar mandi yang masih ada betopnya dan ini balkon hati-hati Oh kita sudah berada di lantai tiga ini Assalamualaikum wassalam Assalamualaikum aku takut banget ini untung ada bang Jokar Assalamualaikum tempat-tempat yang seperti ini yang suka banget maluk-maluk astral yang ibaratnya seperti ini yang pernah dibuni dengan manusia ini adalah jadi penghuni nya mereka tadi disini Bang jelas banget Bang ya Tuh Astagfirullahaladzim Wah perolah lah ya Astagfirullahaladzim 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 Tidak T Eh Oh ini aku menunggu kan Coba coba Tidak sati-ati Tidak sati-ati Tidak sati-ati Tidak sati-ati Tunggu minat Aku takut Maaf kalo aku tadi teriak Tidak sati-ati Tidak sati-ati Tidak sati-ati Tidak sati-ati Tidak ada pintu Ini aksesnya kita mau kesana tidak ada teman-teman Ya Udah Astagfirullahaladzim 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 hai 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan share Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih